Negara-negara G20 sepakat menjadikan perdagangan sebagai kunci kemajuan dunia. Hal ini diungkap Perdana Menteri Australia dalam pidato penutupan KTT G20. Konferensi tingkat tinggi negara-negara G20 di Brisbane, Australia berakhir hari minggu ini. Perdana Menteri Australia mengklaim KTT G20 sukses menelurkan hasil praktis yang akan menguntungkan dunia. Pemimpin negara G20 telah menyepakati sebuah rencana lima tahun. Mereka setuju mengumpulkan dana awal hingga 2 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 24,3 triliun rupiah untuk meningkatkan nilai produk domestik bruto dunia. Rencana ini termasuk investasi infrastruktur dan peningkatan nilai perdagangan. Pendapatan negara-negara anggota G20 saat ini mewakili 85 persen dari pendapatan dunia. Dana 2 miliar dolar Amerika Serikat yang disepakati dicanangkan untuk menaikkan nilai PDB global di atas 2,1 persen dari target selambatnya pada 2018. Sampai jumpa di video selanjutnya.